Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum kembali lagi ke my channel Mak Jontek Hai teman-teman apa kabar hari ini semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan dilacarkan semua usaha dan pekerjaannya dan semoga hari ini diberi rezeki yang betul Amin ya Rambat Amin dan masih dalam suasana menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang berumat muslim Selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar sampai berduka ya ataupun sampai nanti menyambut hari kemenangan hari raya semoga kita diberilah pelancarannya dalam berpuasa tahun ini dan semoga kita juga diberi kesehatan dan rezeki juga yang berkah ya Amin ya Rambat Amin Nah teman-teman walaupun masih dalam suasana dalam puasa aku tetap juga belanja ya ini baru pulang juga sih belanja belanja sih untuk kebutuhan warung aku dan juga untuk kebutuhan sangat hari tadi belanjanya ada cabai juga ini aku tunjukin belanjain dulu ya teman-teman ya karena aku juga barusan balik nih barusan sampai dari pasar ini ada cabai cb-nya aku beli seperempet aja ya secukupnya aja sih ya itu juga udah berapa hari tuh karena aku makan yang bertiga sama anakku ya ampun ini aku tadi beli cincau ini kesenangan anak aku nih cincau ini ini biasanya cincau ini aku bikin es kadang campuran dari cappuccino ataupun dengan milo ya kasih susu ya aku masukin kulkas dulu supaya ingin karena soalnya ini nanti sore aja sih sih diolahnya ini kan masih siang sekarang sekitar jam berapanya sekitar jam setengah sebelasan jadi masih santai masih beres-beres di warung dulu belum masak ya teman-teman ya ini nanti aja deh aku bongkar ya teman-temannya barang-barang aku aku dulu dulu soalnya aku juga puasa pulang dari pasar tadi aku juga belanja belanja laut juga jika aku udah masukin langsung ke lokasi temen-temen ya jadi temen-temen kalau bulan puasa itu agak santai agak santai karena kan aku enggak harus buru-buru masak untuk kebutuhan anak aku untuk kebutuhan keluarga ya aku enggak buru-buru masak kerenakan sore nanti baru masaknya jadi bisa santai temen-temen bisa lehai-lehai ya nanti sore baru sibuk masak ya juga dan temen-temen nah disini aku temen-temen sangat perjuangan banget aku kalau bulan puasa itu enggak tahu ya apa kalian juga merasa seperti aku kalau aku itu sangat perjuangan banget kalau di bulan puasa itu aku kalau bawaan itu sering mual muntah kalau sudah mulai gosok gigi nah mungkin enggak gosok gigi temen-temen ya namanya juga bulan puasa memang sih kita enggak harus enggak makan memang sih enggak dari pagi tapi sahur kita akan enggak makan sampai sorenya cuman kan sebenarnya enggak ada masuk makanan ya kita cuman rasanya kalau enggak gosok gigi itu kurang Abdul ya pagi bangun tidur enggak enak banget jadi kalau aku tuh bulan puasa gosok gigi itu perjuangan banget perjuangan nahan enggak tahu kenapa kalau misalnya habis sahur mau subuhan aku tuh gosok gigi ya gosok gigi itu itu aduh nahan nahan muntah kan enggak mungkin dimuntahin ya sahur kita ya apalagi sudah sudah subuh sudah sudah berpuasa yang kalau misalnya dimuntahin lagi kan batal ya kenakan keluarkan isi dari kita itu aku sangat perjuangan banget harus harus juga aku harus gosok gigi karena supaya bersihkan karena aku juga harus ke pasar berhubungan sama orang karena melayani pembeli datang karena enggak enak banget ya kita ya berhubungan sama orang gigi kita bau gitu ya jadi temen-temen kalau sudah mulai gosok gigi itu aku harus tuh aduh nahan tuh nahan supaya jangan dimuntahin itu itu banget perjuangan banget aku kalau di bulan puasa enggak tahu kenapa pasti eh pas gosok giginya aduh kemual banget terus mau tidurnya lagi kan udah selesai nih ya sudah saya buka udah selesai semuanya aduh mau tidur aku kasih gosok gigi lagi itu tuh nahan lagi supaya jangan muntah jadi kalau aku tipsnya itu aku jangan muntah jadi aku kalau itu yang paling parah itu pas habis sahur tapi kalau bisanya mau tidur enggak terlalu enggak terlalu bisa aku tahan banget tapi kalau kalau sahur habis sahur itu itu aduh perjuangan banget perjuangan nahan di perut supaya enggak keluar nahan yang di mulut di leher ini supaya enggak dimuntahin lagi tadi sahuran tadi ya jadi aku tuh kalau sudah mulai cepet-cepet gosok gigi itu cepet-cepet aja supaya jangan kalau lama takut mual langsung itu ambil sabun atau apalah lengketin di hidung supaya jangan bau bau-bau wangi supaya jangan keciuman rasa di leher rasa di perut gak mau keluar apa yang dimakan tadi itu cepet banget tuh tapi kalau aku makan mie instan cepet banget keluarnya itu harus perjuangan banget untuk nahannya supaya jangan keluar dimuntahin lagi aduh kodi itu kalau sudah bulan kuasa itu banget sih perjuangan aku habis sahur ya kalau mau habis sahur mau gosok gigi aduh enggak tahu atau banget perjuangan banget habis sudah habis itu udah lewat itu sudah aman aja sih perut aku hidung aku tenggorokan aku sudah aman cuman pas itu aja gosok gigi aja sih enggak tahu kenapa setiap setiap puan kuasa gitu deh setiap habis sahur gosok gigi gitu deh atau enggak tahu kenapa mungkin ada pengaruh atau apa dari perut aku mungkin tahas melambung atau apa gitu aku enggak tahu cuman itu kondisi aku kulihat anak-anak aku ya biasa aja sih mereka ya gosok gigi enggak ada pengaruh tak akunya aja yang ada mual-mual banget enggak tahu cuman itu bagi aku